Tokyo, Kompas.com, pemerintah Jepang mengumumkan ada warganya yang meninggal setelah diduga virus corona di Wuhan, pada Sabtu, 82 seles 2020. Pria yang diperkirakan berusia tahun 1960-an itu awalnya dirawat setelah mengalami pneumonia parah, dengan kematiannya dilaporkan kekedutaan di Beijing. Dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang, Otoritas Kesehatan Cina menduga bahwa pria itu meninggal karena terinfeksi virus corona. Baka juga, warga AS meninggal karena virus corona di Wuhan, namun, sangat sulit untuk membuat penilaian lebih jauh, ujar kemenlu negeri, Sakura, sebagaimana diberitakan kantor berita AFP. Untuk sementara, penyebab kematiannya disebut karena viral pneumonia, namun jika terkonfirmasi, dia adalah warga Jepang pertama yang meninggal karena virus. Untuk sementara ini, warga asing pertama yang terkonfirmasi patogen yang pertama kali dilaporkan di Wuhan adalah Amerika Serikat, AS. Kabar bahwa warga AS meninggal diumumkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri, di mana korban juga dirawat di rumah sakit di Wuhan. Ini adalah kali pertama virus dengan kode 2019 encov tersebut membunuh warga asing, dan kedua setelah Hong Kong mengumumkan warganya meninggal pada Selasa, 42-2020. Kematiannya termasuk dalam total 722 korban meninggal akibat patogen yang diumumkan oleh pemerintah Cina pada Sabtu waktu setempat. Baka juga, imbas virus corona, Cina buka pameran daring di museum-museum laporan kematian itu melampaui jumlah korban fetal wabah sindrom pernapasan akut parah, SARS, yang mewabah di Cina dan Hong Kong pada 2002-2003. Otoritas lokal menyatakan terdapat 86 kematian baru dalam 24 jam terakhir, dengan 81 di antaranya terjadi di Provinsi Hubei. Kemudian di dalam pembaruan harian, pemerintah juga mengatakan terdapat 3.399 penularan baru, membuat angka infeksi berada di level 34.500. Saat mewabah pada 17 tahun silam, penyakit SARS yang juga berasal dari keluarga virus corona membunuh 650 orang di negeri, Panda, dan Hong Kong, negeri, Panda, mengalami kesulitan menangkal wabah tersebut. Meski sudah mengisolasi 56 juta orang di Hubei dan ibu kotanya, Wuhan, Baka juga, kisah sedih calon pengantin di Natuna, nyaris gagal nikah gara-gara lokasi resepsi dekat karantina virus corona. Karena kota-kota lain di luar Hubei juga mengalami pembatasan akses, dengan pemerintah setempat hanya mengizinkan sedikit orang meninggalkan rumah, Jumat, 72 seles 2020, Li Wenliang, dokter yang memperingatkan virus itu untuk pertama kalinya sebelum dibungkam polisi, meninggal. Kematiannya menimbulkan kecaman dan kemarahan dari publik negeri, Panda, terutama setelah melihat kera pemerintah menangani krisis ini. Apalagi, lebih dari 20 negara sudah terjangkit virus itu, dengan Filipina dan Hong Kong mengumumkan kasus kematian di luar China. Di Singapura, otoritas lokal mengumumkan menaikan status darurat ke orangnya, satu tingkat di bawah merah yang merupakan tingkat tertinggi. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, AS, menerapkan kebijakan untuk melarang warga asing dengan riwayat pergi ke negeri, Panda, untuk datang. Sejumlah maskapai juga memutuskan untuk menangguhkan sementara penerbangan ke negeri, Panda, dengan catai Pasifik meminta 27 ribu staffnya mengambil cuti tak dibayar selama 3 pekan. Baka juga, ramai penggunaan suplemen untuk tangkal virus corona, benarkah? Terima kasih telah menonton!